selamat di jam tangan saya jam 14 lebih 14 tapi semangatnya harus tetap semangat pagi energinya masih harus energi pagi thank you banget sudah bisa hadir dan rinci panas puncak saya menyapa teman-teman semuanya apa kabar anda hari ini? sukses mulia sukses mulia oke kangen banget ya kita bilang kita jawab sukses mulia bareng-bareng piruan keren banget dan alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul walaupun bisa melihat wajah dari layar handphone atau dari layar laptop masing-masing tapi menurutkan kita tidak mengurangi kehangatan kita tidak mengurangi keakraman kita dan tentunya yang paling penting adalah tidak mengurangi rasa rindu kita untuk teman-teman semuanya so boleh upload dong teman-teman semuanya di tempatnya hari ini masing-masing yuk tepuk tangan yang paling mudah untuk kita semua oke terima kasih baiklah teman-teman semuanya thank you terima kasih jazakumullah sudah hadir dan keren banget siang hari ini kalau saya melihat dari jadwal dari data peserta yang sudah masuk kurang lebih ada 219 orang dan sedianya akan hadir siang hari ini dari beberapa daerah dari Banten pengen ngecek dulu ada gak dari Banten ada 15 orang seharusnya dari Banten dari DKI Jakarta 30 orang keren mana DKI Jakarta lambai-lambai jadi pamerannya masing-masing dari Jawa Barat Sinda Empire pimpinannya dari Kang Usman ini ada 30 orang eh ada 80 orang sorry keren ya ada 80 orang udah udah sip udah siap 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 udah sampai mana tadi saya oke ngabsin ya ngabsin dulu nih Jawa Timur ini ada 17 orang teman-teman sebenarnya dari Aceh mana dari Aceh suaranya dari Aceh ada 1 orang Sumatera 21 Babel 1 orang Jambi 3 orang Riau 3 orang Lampung 4 Burneo 6 Sulawesi 3 Gorontala 1 Maluku 1 orang aduh pengen denger suara dari Maluku mana ya apakah sudah hadir Maluku jam berapa sekarang di Maluku oke baik teman-teman semuanya dari semua daerah kita hadir satu hal yang menjadi sama untuk kita semua kita punya semangat yang sama kita punya visi yang sama kita punya keinginan yang sama keinginan kita adalah menghadirkan solusi terbaik untuk Indonesia teman-teman semuanya kita benar-benar lagi ngerasain bahwa hari ini negara kita lagi benar-benar dihuti sama Allah SWT lagi meratakan masa sulit perekonomian seakan luku kemudian transportasi gerwang kita semakin merasa apa ya semakin berkurang terus kemudian job-job kita mungkin sebagai seorang trainer juga beberapa hal suaranya hilang mas Novi suaranya hilang mas Novi hilang oke ternyata suara mas Novi hilang ya ya hilang be oke uh cianjur empire ini kumahannya cianjur kayaknya sebenarnya jelek ya kalau gitu saya lanjutin aja ya mohon yang lain suaranya di unmute aja supaya kemudian clear nanti baru setelah tanya jawab kita buka dan mohon ini ada peserta yang kayaknya ikut nyolet nyolet-nyolet slide ini gimana caranya supaya gak ikut nyolet gak muncul di slide ya maklum masih belajar ini ya oke ya oke saya mulai ya itu yang nyolet harus ngapus lagi sendiri begitu ya kemarin saya bisa itu ngapus gimana caranya ya kalau gitu saya mulai aja deh ya dimulai ya sekarang dengan adanya covid ini kita punya medan perjuangan yang sama baik ada seorang medis ada dokter ekor tadi ada tadi saya dilihat juga ada dosen yang ikut sebagai konselor trainer pemimpin pebisnis dengan covid 19 makhluk yang diturunkan Allah kepada kita gak kelihatan tapi membuat perubahan yang luar biasa nah kita punya medan perjuangan yang sama melawan makhluk makhluk kayak cuci tangan yang mau cuci kalau dicepat bisa di-anmud dulu kah biar gak mengganggu halo ya ini cuci ya 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 mohon maaf mohon maaf medan perjuangan yang sama karena kita selama ini komitmen terhadap apa namanya bicara bahwa bicara itu punya kekuatan maka kemudian kita yuk membuat gerakan Indonesia bisa atasi corona dengan apa dengan apa yang menjadi kekuatan kita yaitu speak ya bicara dan kita berharap bicara ini bisa memberi aura yang positif pengaruh yang positif kepada kanan kiri kita kepada bangsa ini nah kondisi sekarang ini wabah virus corona itu ternyata atau covid-19 ini tumbuhnya eksponensial ya pada tanggal 2 Maret yang mengindap baru 2 orang 9 Maret sudah 19 orang 16 Maret seminggu kemudian naik 134 orang seminggu kemudian naik 579 orang dan seminggu kemudian 30 Maret beberapa hari yang lalu itu 1414 orang ini yang terdata ya kalau menurut beberapa ahli yang saya kenal yang saya tahu perhitungan katanya data yang ada ini kalau mau akurat digalikan 27 berarti kalau sekarang menggunakan teori itu sekarang sudah ada 30 ribu lebih orang yang terkena covid-19 tumbuhnya sangat eksponensial tumbuhnya sangat cepat maka kemudian dampak dari virus corona ini begitu besar perekonomian kita melemah harga saham-saham itu anjlok bahkan rupiah pun hampir menembus 17 ribu 2 hari yang lalu Menteri Keuangan mengatakan boleh jadi kalau covid berkelanjutan apa namanya rupiah bisa tembus 20 ribu kemudian kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa mau keluar kantor-kantor yang lain pada tutup sehingga sekarang kita WFH work from home ada juga WFH itu wife for husband di rumah full untuk keluarga nah kemudian juga muncul ketakutan kepanikan yang menyebar ya nah dan ternyata banyak orang yang meninggal karena panik bukan karena penyakit ya ini perlu kita sadari bahwa ternyata dari berbagai data yang ada banyak orang yang meninggal itu bukan karena penyakit covid-19 tapi karena dia panik ya karena dia nggak tenang menghadapi kondisi semacam ini nah maka ada anekdot Sufi yang beberapa hari lalu diposting oleh Direktur Kampung Hening Ibu Sofi Beatrik jadi ada orang Sufi ketemu dengan penyakit mau kemana kamu mau ke suatu tempat ngapain mau nyebarkan penyakit ya berapa yang kira-kira mati yang mati kurang lebih seribu orang oke dan setahun kemudian si Sufi ini ketemu dengan virus itu oke loh kamu virus yang lalu kan ya yang katanya mau bunuh seribu ya kok yang terbunuh lima puluh ribu yang mati lima puluh ribu kenapa itu ya jawab si virus ini yang seribu mati karena virus yang empat puluh sembilan ribu mati karena panik jadi jadi ternyata kepanikan itu bisa membuat orang kemudian meninggal bahkan beberapa hari yang lalu salah satu menteri di Jerman panik akhirnya bunuh diri ya itu kapasitas seorang menteri ya di Jerman ya dan mari kita mengatasi dengan menyebarkan vibrasi positif karena ternyata vibrasi positif ini meningkatkan getaran Anda dan ini merupakan cara yang efektif untuk mencapai kehidupan yang benar-benar tinggi kita jalani vibrasi positif itu mengurangi kepanikan vibrasi positif itu membuat hidup kita lebih tenang sehingga kemudian sehingga kemudian bila hal-hal positif datang kepada kita maka insyaallah apa namanya hal-hal buruk tidak akan datang kepada kita ya apa itu vibrasi kalau kita belajar ilmu fisika vibrasi itu getaran dan ternyata getaran itu positif bisa negatif kalau kita mengeluarkan mengeluarkan getaran yang positif maka kanan kiri kita itu positif kalau kita mengeluarkan getaran yang negatif maka kanan kiri kita itu akan negatif silahkan dibaca di bukunya Profesor Johannes kalau nggak salah ya itu ada buku semestakum semesta itu mendukung apa yang vibrasi yang kita keluarkan akan mengundang vibrasi-vibrasi sejenis orang-orang yang positif akan mengundang hal-hal positif datang orang yang negatif maka akan mengundang hal-hal yang negatif juga datang pertanyaannya apa dampaknya menyebarkan vibrasi positif kenapa kita perlu menyebarkan vibrasi positif salah satunya adalah yang berikut ini ternyata vibrasi positif itu meningkatkan daya tahan tubuh kita kan kalau kita memperkuat daya tahan tubuh itu ada dua ada yang fisik ada yang non-fisik daya tahan fisik itu didukung melalui apa makanan yang sehat kemudian multivitamin istirahat yang cukup kemudian olahraga social distancing kita menjaga jarak dengan orang lain itu bisa meningkatkan daya tahan tapi ada daya tahan yang sifatnya itu adalah yang non-fisik yaitu apa ternyata vibrasi positif yang kita keluarkan dari tubuh kita dari pikiran kita dari perasaan kita dan ternyata kalau seandainya pikiran kita positif suasana hati kita positif maka yang terjadi bakteri yang baik di dalam tubuh kita itu aktif regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik dan itu akan meningkatkan antibody jadi sekarang Anda yang bekerja di rumah terlockdown tidak bisa beraktifitas kemana-mana maka kalau ingin daya tahannya kuat maka itu Anda perlu menyebarkan vibrasi positif di dalam keluarga Anda di dalam lingkungan Anda apa namanya karena vibrasi-vibrasi positif ini akan menular ke kanan kiri kita dan mudah-mudahan kalau vibrasi positif di keluarga muncul maka akhirnya akan kuat kita karena ingat penyakit COVID-19 ini kan menyerang tiga hal yang utama pertama orang yang usia lanjut kedua orang yang punya penyakit yang kronis dan yang ketiga orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah nah supaya daya tahan tubuh kita kuat tidak lemah sehingga kalau ada virus COVID-19 ada di dalam tubuh kita tidak berdampak negatif maka perkuatlah daya tahan tubuh dengan cara apa? dengan cara menyebarkan vibrasi positif di dalam kehidupan kita sehari-hari nah bagaimana meningkatkan vibrasi positif dalam hidup kita kami merumuskan ada tiga hal supaya vibrasi positif muncul di dalam kehidupan kita dan juga itu berdampak kepada meningkatkan daya tahan tubuh kita dampak selanjutnya adalah kita tidak terdampak negatif akibat virus karena menurut dokter yang saya kenal boleh jadi kita ini sebenarnya ada di dalam tubuh kita ini virus COVID-19 dia akan menyerang akan kemudian bisa membunuh kita atau kemudian bisa membuat kita terpapar penyakitnya makin parah kalau daya tahan tubuh kita melemah nah bagaimana meningkatkan vibrasi positif ada tiga nih mulailah dari pikiran dan hati yang jernih kemudian yang kedua tingkatkan ibadah kapanpun saat di rumah kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga dan yang ketiga tularkan vibrasi di lingkungan Anda nah kita akan bahas satu-satu bagaimana supaya vibrasi positif ini terus menyebar pertama dari mulailah dari pikiran dan hati yang jernih bagi Anda yang sudah sering ikut program-program Academy Trainer tentu Anda tahu pikiran kita mempengaruhi apa namanya perilaku kita perilaku kita itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita kebiasaan kita bisa mempengaruhi nasib kita semua berawal dari pikiran kita semua berawal dari suasana hati kita maka hati-hati dengan permainan pikiran dan hati begitu pikiran Anda positif kehidupan Anda cendung positif begitu hati Anda cernih kehidupan Anda insya Allah semakin nikmat semakin happy nah ternyata pikiran negatif dan hati yang kotor itu bisa menurunkan imunitas dan berakibat mudah diserang oleh virus ini ada cerita nyata seorang dokter memeriksa pasien yang ibu-ibu yang terkena kanker dan sang dokter itu ketika memberikan obat dikatakan ini adalah obat termanjur di dunia kalau ibu minum ini maka ibu akan cepat sehat dan ternyata setelah setiap ketemu sang dokter menyampaikan ini terus dan akhirnya terstimuli oh saya akan sehat akan sehat dan benar sehat nah suatu saat obatnya habis nih begitu obatnya habis sang dokter maaf ibu obat yang ini sudah habis tidak ada persediaan maka apa namanya ibu ganti obat yang lain begitu ternyata diganti obatnya ternyata kesehatannya drop maka kemudian sang dokter ini memberikan kepada ibu lagi ibu ini obat yang padahal itu hanya air putih ya ibu minum ini setelah berulang-ulang dan ini adalah kualitasnya kapasitasnya atau kemudian kemanjurannya sama dengan obat yang paling manjur di dunia waktu itu ternyata begitu diminum sang ibu ini sehat kembali sehat kembali nah berdasarkan ini sang dokter itu mengatakan ternyata salah satu mengobati penyakit kanker itu adalah dengan dimulai dari pikirannya yang positif dimulai dari ketenangan jiwa ketenangan hati itu akan membantu proses penyembuhan nah untuk itu di dalam suasana yang seperti saat ini ya kurangilah mengakses informasi negatif menaik covid-19 kalau ada berita-berita yang negatif tolong jangan disebarluaskan jangan menjadi bahan pembicaraan di grup whatsapp ataupun di pembicaraan sehari-hari karena itu akan mempertahan meningkatkan daya tahan tubuh makin lemah mungkin Anda dengar cerita istrinya Pak Bima Arya salah satu wali kota di Bogor istrinya Pak Bima Arya ini mengatakan Pak Bima itu ada di rumah sakit daya Tuhan tubuhnya stabil tapi begitu dia membaca berita-berita tentang covid-19 yang sifatnya negatif maka daya tahannya langsung drop maka salah satu saran yang dianjurkan adalah untuk tidak mengakses informasi yang negatif karena itu akan mengurangi daya tahan tubuh kita dan yang kedua biasakan memberi respon positif dan terus berusaha menjernihkan hati apalagi ini yang kumpul dengan keluarga mungkin selama ini jarang kumpul bareng-bareng sekarang setelah work from home ini bekerja dari rumah ternyata kumpul kadang-kadang ada pembicaraan ada pembicaraan yang mungkin gak enak maka biasakan untuk memberikan respon yang positif jangan yang negatif dulu ini yang bapak-bapak biasa di kantor kemudian di rumah anaknya belajar dan sebagainya temani belajar dan berikan semangat yang positif dan jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain itu dibanding-bandingkan itu memberikan respon negatif buat putra-putri kita sehingga kemudian boleh jadi apa namanya emosinya muncul emosi negatifnya muncul dan kemudian uring-uringan marah dan itu akan memperlemah daya tahan tubuh kita nah gimana caranya kemudian supaya kita selalu berpikiran positif hati kita itu cerni maka yang baru gabung Pak Bayu diunmud dulu pertama kita tenang tenang itu dalam kondisi apa yuk kita membiasakan berdialog dengan diri kita sendiri nanya kabar misalnya kalau saya Jamil Ajeni ya nanya Jamil apa kabar kamu hari ini nanti dijawab oleh diri sendiri Alhamdulillah baik sehat apa yang kamu rasakan kadang-kadang perasaan yang sejatinya itu muncul hari ini misalnya aku sedang marah kenapa kamu marah bla 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 ini ada orangnya saya lanjutkan ya apa namanya berdialog diri gimana perasaanmu gimana suasana hatimu gimana apa yang kamu merasakan apa yang kamu pikirkan apa yang kamu takutkan apa yang kamu khawatirkan diajak di diskusi supaya kemudian kita tenang jadi kadang-kadang ini kalau pembicara nih sebagian besar yang hadir di trainer sering nanya kabar orang apa kabar Anda hari ini tetapi lupa menanyakan kabar diri sendiri gimana dengan kabar kita hari ini gimana suasana hati Anda gimana perasaan Anda gimana apa yang Anda rasakan hari ini bla 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 biasakan itu supaya apa supaya kemudian kita semakin hari semakin tenang semakin hari semakin apa namanya ya tidak panik menghadapi COVID-19 ini yang pertama adalah tenang tenang diawali dari merenungi diri sendiri dialog dengan diri sendiri sampai kemudian kita di dalam dialog itu antar diri kita ego-ego yang ada dalam diri kita tadi itu saling berpelukan saling kemudian tenang saling kemudian menerima apa namanya memahami suasananya satu dengan yang lain kemudian setelah tenang ya kita terima kondisi sekarang ini COVID-19 kalau hidup kita itu tidak ingin tidak panik dan kita ingin tenang maka salah satu hal yang kemudian kita lakukan adalah kita menerima keadaan-keadaan yang di luar kendali kita COVID-19 itu di luar kendali kita muncul di Wuhan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia kita tidak punya peran besar untuk hadirnya COVID-19 itu hal-hal yang di luar kendali kita supaya hidup kita happy hidup kita itu bahagia maka sesuatu yang di luar kendali kita itu kita terima gak usah dipikirin gak usah kemudian dikelisahin kenapa? karena itu di luar kendali kita yang di bawah kendali kita itu pikiran kita respon kita ucapan kita tindakan kita nah itu bisa kita kontrol ya tapi kalau sesuatu yang di luar kendali kita masa lalu kita masa depan kita kejadian-kejadian yang terjadi saat ini itu di luar kendali kita maka kalau itu menimpa kepada kita terima saja terima ya Allah aku menerima kejadian ini dan berilah aku kekuatan untuk bisa menghadapi kejadian ini ya nah selain kemudian sudah tenang terima ya maka jangan lupa ya ini yang sudah ikut STJ tahu ya ambil hikmah dan pelajaran dari kejadian COVID-19 ini ya kalau di dalam ilmu apa itu ada teorinya door close doors open ketika ada pintu tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka ketika kemudian kita sekarang tidak bisa ngantor ya sehari-hari tertutup untuk pergi ke kantor pasti ada pintu terbuka yang lain ya maka doors open doors close ini adalah hal-hal yang tertutup hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sementara doors open ini adalah hal-hal baru yang bisa kita lakukan maka saya mengajak Anda coba jawab beberapa pertanyaan berikut pertama bisa di di chat di komentar itu bisa ditulis di situ ada lembar apa namanya chat gitu coba pintu apa yang tertutup akibat COVID-19 kalau saya sebagai seorang trainer ternyata apa training saya selama 3 bulan ke depan cancel semua itu pintu tertutup trainer training di cancel kalau Anda dengan ada COVID-19 ini pintu apa yang tertutup akibat COVID-19 yang kedua pembelajaran apa atas tertutupnya pintu tersebut kira-kira dengan kasus COVID-19 ini kira-kira pembelajaran apa atas tertutupnya pintu tersebut silahkan ditulis di share kemudian di doors open pertanyaannya hampir sama pintu baru apa yang terbuka akibat COVID-19 kalau saya misalnya training-training yang selama ini tatap muka kemudian sekarang ada webinar yang online yang bisa dilakukan dari dalam kamar tidak perlu ke tempat training training online sekarang terbuka dan kemudian pertanyaan yang kedua pembelajaran apa atas terbukanya pintu baru tersebut silahkan dalam waktu 2 menit mungkin ya Anda jawab itu nanti kalau bisa mungkin waktunya cukup ya kita pilih secara acak apa namanya untuk kemudian apa namanya melihat jawaban dari teman-teman coba kita lihat ada yang jawab dari 4 pertanyaan tadi Pak Jamil boleh balik ke slide yang tadi Pak Jamil iya iya ini lagi cari tahu caranya mohon maaf ya selain pelajar Pak Jamil iya sebentar kenapa ini Pak Ramazahid ini ya orang pekal ini kenapa muncul disini kenapa nangol disini Mas Rama itu Pak Mas Rama itu sering oke oke silahkan dijawab pertanyaan ini saya memberi kesempatan kepada peserta untuk jawab ini 2 menit ya diboleh dari sekarang sudah tiang jawab sudah tiang jawab aja adik bagus deh bagus deh oke sudah banyak yang jawab Pak kan kan tolong dipilih dari jawaban itu mungkin satu orang nanti untuk sharing ya yang milih kan kan oke sebentar pergerakannya cepat nih belum kebaca udah ketimpa-timpa terus sebentar Pak lihat aja yang jawabannya paling panjang Kang iya maksudnya sebentar ini ada dari Ismi Sayida pintu baru yang terbuka oh gitu dari dari doors closed sama doors open lengkap coba sharing singkat saja jadi sekarang di mute supaya suaranya kedengaran yang lain siapakah tadi Mas Novi yang dipilih oke kalau yang lengkap ini contoh yang lengkap aja deh ya ini ada Timbul Prasubakti pintu tertutup beliau menulis keluyuran nah kalau gitu ini biar dia sharing langsung sendiri aja oh sama beliau ya iya silahkan Pak Timbul oke silahkan Pak Timbul Prasubakti boleh di on-kan lagi mic-nya Pak di unmute sudah oke silahkan Pak Timbul iya mungkin selama ini banyak aktivitas sosial keluar jadi saya pikir banyak menghabiskan waktu ya walaupun itu kegiatan sosial dan pintu terbukanya itu lebih dekat sama Allah dan sama keluarga saat ini pembelajarannya apa Pak yang bisa dipetik pembelajarannya ya kualitas timenya kita untuk diri kita dan menghargai waktu kita itu Pak Jamil ya oke saran saya kepada semuanya supaya kita tidak stres supaya kita segera dapat solusi biasa kan menggunakan model doors close doors open ada yang tertutup di saat pintu lain tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka begitu juga dalam kasus COVID-19 ini tadi Pak Timbul menyampaikan ternyata sekarang lebih menghargai waktu ya dan kemudian pintu terbukanya bisa kumpul dengan keluarga yang mungkin selama ini susah ya silahkan Anda cari dan kalau Anda membiasakan door close sama doors open ini maka pikiran kita insyaallah akan positif ya hati kita pun makin lama insyaallah makin cernih bahwa masalah yang dikirim Allah kepada kita masalah yang dikirim oleh yang maha kuasa kepada kita itu membuat kita kemudian belajar hal-hal baru ternyata ada sesuatu yang baik buat kita ya kemarin saya olahraga keluar rumah jarang saya melihat langit biru di Jakarta nah kemarin begitu saya olahraga ternyata langit biru sama sekali luar biasa dan begitu kemudian saya membaca berita ternyata lobang ozon di bumi yang tadinya terbuka mulai agak tertutup mungkin karena polusi berkurang radiasi berkurang jadi kelihatannya covid-19 ini banyak hikmahnya salah satunya adalah Allah membersihkan dunia ini nah bagaimana meningkatkan vibrasi positif selain memulai dari pikiran dan hati yang jernih yang kedua meningkatkan ibadah ya kapanpun kalau mohon maaf kalau nanti Anda menjelaskan kepada audien sesuai dengan agama yang Anda anut masing-masing ya kalau ini karena saya seorang muslim saya akan membahas meningkatkan ibadah versi dari agama yang saya anut ya di saat sekarang maka kita perlu memperbanyak ingat kepada Allah kenapa karena ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 jadi kalau kita ingat kepada Allah insya Allah itu Allah akan ingat kepada kita maka ini ada cerita menarik nih Sabit Al-Banani pernah berkata saya tahu kapan Allah mengingatku orang-orang pun orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya sehingga mereka pun bertanya bagaimana kamu mengetahuinya dan kemudian Sabit menjawab saat aku mengingatnya saat aku mengingat Allah maka dia maka Allah akan mengingatku nah kalau dalam kondisi sekarang ini kita perlu untuk diingat sama Allah agar dicukupkan rezekinya agar kemudian ditenangkan hatinya agar kemudian pikirannya dipositifkan hatinya dicernihkan suasana kehidupan rumah tangga diharmoniskan oleh Allah karena yang membolak-balik hati itu Allah maka apa kita banyak mengingat kepadanya seperti Pak Timbul tadi insya Allah kalau kita mengingat Allah Allah akan ingat kepada kita kita tidak akan diterlantarkan kita tidak akan disiasiakan yang berikutnya mengedekat kepada Allah di masa Covid-19 ini berbaik sangka kepada Allah jangan kemudian kenapa sih Allah ini jahat amat nirim penyakit Covid-19 bukan itu justru kita berbaik sangka kenapa di dalam Al-Batorah dikatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui jadi dalam kondisi yang semacam ini kita perlu banyak beribadah kepada Allah mendekat kepada Allah yang pertama tadi berbaik sangka kepada Allah apa yang Allah kirimkan ini pasti ada maksudnya apa yang Allah kirimkan ini pasti ada hikmahnya apa yang Allah kirimkan ini pasti ada pembelajaran yang berarti dibuat yang kedua bersabar bersabar karena mungkin gaji kita dipotong tadi saya baru rapat manajemen di kantor saya saya umumkan bulan April ini gaji saya dipotong 50% untuk level tipinan manager sampai supervisor dipotong juga untuk karyawan dipotong juga tapi potongan terbesar itu adalah saya maka saya sudah kumpulkan keluarga saya Bapak selaku pimpinan harus memberikan contoh kepada anggota tim gaji Bapak bulan April ini dipotong 50% maka kehidupan kita perlu menyesuaikan maka kenapa kita perlu bersabar di dalam surat Al-Fusila dikatakan sifat-sifat yang baik itu tidak dianukrahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianukrahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar jadi dalam surat Al-Fusila ini dikatakan orang yang sabar ini orang yang akan mendapat keuntungan yang besar dalam kondisi COVID-19 ini kalau kita sabar Insya Allah dikasih keuntungan yang besar oleh Allah dalam bentuk apa? Wallahu'alam kita tidak tahu boleh jadi rumah tangga kita makin happy boleh jadi kemudian kita kesadaran untuk mendekat kepada yang mahu puasa semakin tinggi boleh jadi kemudian kita mulai merenung apa makna kehidupan yang kita jalani dan sebagainya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar sarannya apa? sarannya sabar yang kedua bersyukur bersyukur atas berbagai hal positif yang kemudian kita peroleh dari COVID-19 bersyukur karena kita diberikan nikmat oleh yang mahu puasa begitu besar dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu mengingatnya sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah maka coba dalam kondisi COVID-19 ini hal-hal yang perlu disyukuri anda renungkan tadi Pak Timbul menyampaikan kumpul dengan keluarga apa namanya bisa kemudian meningkatkan ibadah kepada yang mahu puasa dan sebagainya dan ingat sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat itu maka sesungguhnya ajabku sangat pedih kan justru kalau kita ingin ditambah nikmatnya di pandemi COVID-19 ini juga kita harus mencari hal-hal yang perlu disyukuri di masa sekarang ini itu dalam rangka kita mendekat kepada Allah dan hikmahnya dari situ maka nanti nikmat akan ditambah oleh Allah entah nikmat cinta entah nikmat harta entah nikmat kebahagiaan kalau kita bersyukur dan mendekat kepada Allah atau memperbanyak ibadah di era pandemi COVID-19 ini yang terakhir adalah bertawakal Ibnu Hajar alat sekolah ini berkata tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan maksudnya apa Anda sekarang sudah berusaha keras meningkatkan daya tahan fisik Anda kemudian sekarang sudah berusaha keras untuk akrab dengan keluarga dan ingat lupakan sebab itu bukan berusaha kerasnya kenapa sebab bukanlah penentu tetapi Allah yang menentukan maksudnya apa ya Allah aku sudah berusaha untuk menjaga kesehatan aku sudah berusaha daya tahan bahwa kemudian setelah itu ada penyakit atau tidak sehat atau tidak serahkan kepada Allah kita bertawakal kepada Allah karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena sebab yang kita lakukan tetapi karena Allah yang maha menentukan tawakal kepada Allah tugas kita berusaha sebaik-baiknya hasilnya serahkan kepada Allah itu yang maka nanti silahkan direnungkan saat ini kira-kira dalam suasana kerja dari rumah pandemi COVID-19 ini ibadah baru apa yang rutin Anda lakukan yang sebelumnya tidak dilakukan sekarang dilakukan yang sebelumnya tidak tahajud sekarang tahajud yang sebelumnya tidak istighfar menjelang subuh sekarang istighfar menjelang subuh coba Anda renungkan kira-kira ibadah baru apa yang rutin Anda lakukan di era COVID-19 ini dan yang berikutnya ibadah apa yang akan lebih ditingkatkan kalau tadinya misalnya sholat sendiri-sendiri ah sekarang berjamaah di rumah bersama keluarga ya ditingkatkan oh yang tadinya yang baca Al-Quran satu halaman dua halaman oh yang tadinya pikirnya sepuluh menjadi seratus nanti silahkan direnungkan kira-kira ibadah baru apa yang rutin Anda lakukan dan ibadah apa yang lebih akan lebih Anda tingkatkan ya dan banyak berdoa di era yang sekarang berdoa menjadi aktivitas yang menyenangkan saran saya supaya Anda doanya makbul maka yang pertama didoakan adalah pihak lain alam semesta virus-virus yang berkembang ya makhluk Tuhan makhluk Allah makhluk yang didoakan ya apa namanya setelah itu mendoakan orang lain baik itu keluarga sahabat ya maupun pihak-pihak lain ya baru kemudian mendoakan diri sendiri kenapa saya menganjurkan ini saya ingin bertanya Anda ingin doanya Anda ingin Anda didoakan malaikat doa malaikat itu makbul salah satu cara supaya doa kita didoakan malaikat adalah supaya kita didoakan malaikat adalah kita mendoakan orang lain begitu kita mendoakan orang lain maka malaikat akan mendoakan kita maka doakanlah alam semesta ini doakanlah keluarga Anda doakanlah sahabat-sahabat Anda doakanlah alumni akademi trainer doakan orang-orang kampung Anda doakan negeri ini ya supaya kemudian bebas dari penyakit ini insya Allah kalau ini dilakukan hati kita semakin jernih semakin jernih semakin jernih ya dan yang terakhir bagaimana mengingatkan vibrasi positif yang satu tadi mulailah dari pikiran dan hati yang jernih yang kedua tingkatkan ibadah kapanpun dan yang ketiga tularkan vibrasi positif ini di lingkungan Anda ya maka gimana cara nularkan ya menyebarkan gerakan ini minimal lima kali kelas online sekaligus belajar Anda memberikan seramah memberikan training memberikan sambutan kelas online nanti bahan-bahannya semuanya dikasih slide ini pun nanti dikasih ada beberapa yang nanti yang saya tambahkan ya Anda bisa pakai untuk menenangkan orang dengan slide ini ya menyebarkan gerakan ini supaya apa supaya tidak banyak orang panik supaya banyak orang tenang supaya banyak orang kemudian daya tahan tubuhnya kuat sehingga kemudian apa namanya virus tidak berpengaruh negatif pada diri kita yang kedua mengajak dan mendorong untuk peduli dengan sesama kebetulan program kita ini gerakan kita ini disupport juga oleh dompet do'afa republika bahkan kita bekerja sama dengan dompet do'afa republika kita akan membuka rumah sakit rumah sakit lapangan karena ternyata sekarang khususnya di Jakarta itu rumah sakit itu sudah hampir penuh bahkan bukan hampir penuh dan kalau Anda sakit sekarang masuk rumah sakit pasti mengalami kesulitan dan kalau kemudian ada apa namanya orang yang menderita COVID-19 ini tidak dirawat padahal kemungkinan kesehatannya drop maka akan berakibat padahal maka kami bekerjasama dengan dompet do'afa untuk kemudian membuat rumah sakit lapangan nanti flyernya saya kirimkan kepada Anda semuanya jadi kerjasama dengan dompet do'afa dengan kitabisa.com untuk kemudian sama-sama mensupport rumah sakit lapangan yang digerakkan oleh dompet do'afa dan kemudian yang berikutnya adalah berkolaborasi mencari solusi yuk di era sekarang gak usah mencari kambing hitam sana-sini kita sama-sama mencari solusi kira-kira hal-hal apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk negeri ini hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan kita hal-hal apa yang bisa kemudian kita lakukan untuk keluarga kita sama-sama kemudian kita mencari solusi bersama ya Kak saya tutup pembekalan kali ini perbuatan yang terlihat kecil di mata manusia mungkin omongan kita bicara kita kuliah online kita ini yang mungkin rata-rata 40 menit sampai 1 jam mungkin dilihat kecil tapi boleh jadi menjadi penyelamat kita di kehidupan setelah dunia apalagi kalau perbuatan ini besar ikhlas dilakukan karena Allah cara kita melakukannya yang tepat insya Allah perbuatan ini bukan perbuatan yang kecil tapi perbuatan besar di mata manusia dan jauh lebih besar dinilai oleh penduduk langit dan itu akan menjadi penyelamat kita di kehidupan setelah dunia jadi gerakan kita bisa atasi corona yang digagas oleh alumni akademi trainer ini sebenarnya adalah gerakan untuk mengajak orang tidak panik mengajak orang untuk fokus melakukan tihal tadi yuk mulai dari pikiran dan hati yang jernih yuk terbanyak ibadah kepada yang mahu kuasa dan setelah itu menularkan kebaikan-kebaikannya kepada kanan-kiri kita dengan cara apa? dimulai dari Anda menjelaskan slide yang saya jelaskan tadi kepada banyak orang mudah-mudahan dengan cara itu kita punya kontribusi sehingga apa yang menjadi tagline kita ubah dunia dengan bicara apa yang selama ini kita katakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala itu bisa benar-benar mempengaruhi kehidupan yang positif di negeri ini itu mungkin yang bisa saya sering pada kesempatan ini insya Allah nanti semua peserta akan mendapat slide ini dan slide ini silahkan Anda kuliahkan lagi Anda bagikan ke banyak-banyak orang termasuk di rumah jangan sampai Anda membagi ini kepada orang lain tapi di rumah panik di rumah tidak tenang maka kemudian apa namanya kalau ini dibagi kepada keluarga Anda kepada teman-teman Anda kepada follower Anda kepada orang yang Anda kenal melalui online insya Allah apa namanya kita memberikan kontribusi buat negeri ini dan akan lebih hebat kalau kemudian kita siap untuk berkontribusi membuat kelas online paling tidak lima kali gak apa-apa dengan materi yang sama apa namanya dengan materi yang kemudian yang kita bagikan pada siang hari ini itu insya Allah akan memberikan banyak hal yang positif itu Kang Novi apa yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan dan kalau mau tanya jawab juga silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik teman-teman semuanya boleh tepuk tangan dong di rumah masing-masing untuk ya baik teman-teman kita manfaatkan waktu beberapa menit lagi ke depan untuk barangkali ada yang ditanyakan dari materi Pak Jamil karena materi yang barusan ini akan kita deliver materi yang sama selainnya bakalan disiapkan nanti sama tim admin dan akan diberikan kepada teman-teman semua dan silahkan nanti di share bersama dengan lingkungan terdekat Anda nah sebelum nanti betul-betul kita akan mulai gerakan ini pada tanggal 5 April nanti silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan saya buka 3 penanya dulu deh yang ingin bertanya sebutkan nama dan dari mana silahkan langsung bertanya Pak Jamil akan menjawabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa dulu nih siapa dulu nih halo ya Pak Elang ya dengaran gak ya dengaran Pak sebutkan namanya Pak iya dengan lang kek iya silahkan Mas Elang ya namanya mungkin teknis untuk pengkarlasnya otomatis semuanya harus online ya mungkin bisa di share apa namanya pembesaran singkat untuk kita-kita itu apakah misalnya di bebas oke berarti perihal teknis nanti ya masih banyak yang masih belum paham gitu ya oke baik untuk teknis nanti perturan umum dan kemudian juga nanti teman-teman akan sharekan filenya gimana caranya langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas tersebut oke dan kalau ada pertanyaan teknis bisa langsung nanti ke admin dan untuk sekarang kita akan fokuskan pertanyaannya lebih ke materi yang barusan sudah disampaikan oleh Pak Jamin gitu ya Pak Elang ya nanti kami akan share teknis-teknis jadi nanti supaya lebih lengkap gini aja nanti peserta itu akan dapat petunjuk teknis akan dapat slide ini juga gitu insyaallah lengkap jadi tinggal jalanin aja kelasnya pun bisa oke Kang Novi Pak Eka dari Palu Kang mau bertanya oke silahkan Pak Eka dari Palu nih Pak Jamil akan bertanya silahkan Pak Eka Assalamualaikum Be iya Be Alhamdulillah ini Gayung Bersambut Alhamdulillah di Palu kami sedang membuat gerakan namanya Palu Bebas Corona jadi di dalamnya adalah kolaborasi kolektif antar komunitas-komunitas yang bergerak saat ini di Corona maksudnya bergerak menangkal Corona jadi kami ada donasi kami membuat hand sanitizer kemudian kami membuat produk yang yang apa namanya menangkal penyebaran dan ini mengharuskan men-manage banyak komunitas gitu nah ini memenyatukan kepala antar komunitas juga kalau Palu tuh budayanya berbeda gitu nah ini secara umum gimana tuh biar semua kita satu vibrasi dulu satu frekuensi dulu baru kita komunitas punya gol yang sama antar komunitas tapi ada satu yang sama-sama menangkal Corona tapi lokal gitu yang paling bisa kita jangkau itu adalah lokal dulu itu gimana deh langsung Mas Raffi ya langsung aja Pak silahkan pertanyaan sekarang itu yang penting menurut saya kita bergerak bergerak menyebarkan vibrasi positif ini biasanya kalau kemudian sudah kita menyebarkan vibrasi yang positif 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 lama-lama kemudian akan menjandai kalau dalam teori kan kayak menjadi gelombang magnet gitu ya menjadi kekuatan sehingga orang yang punya vibrasi positif yang sejenis lama-lama kita akan mendekat kepada kita jadi ya berjuang begitu kadang di tengah jalan ada yang mendukung ada yang tidak ya kita cari aja yang mendukung apa yang kemudian apa seirama dengan kita insya Allah lama-lama akan mendekat intinya jangan pernah berhenti bergerak tugas kita bergerak hasilnya serahkan kepada yang matkuasa karena yang membalik hati itu bukan kita kalau kita sudah bergerak kita sudah mengajak terus kemudian tidak mau ya gak apa-apa itu bukan tugas kita tugas kita bergerak mengajak bergerak mengajak bergerak mengajak dan kemudian terus membesarkan vibrasi positif vibrasi positif bisa-bibrasi positif positif ini kalau makin lama makin besar insya Allah akan ketularan juga mas Eka baik siap ya notep amin kita thank you ya mas Eka ya terus oke baik pertanyaan terakhir kayaknya nih Be satu pertanyaan terakhir saya akan kasih kesempatan kira-kira dari mana nih langsung aja sebutkan nama alaikum salam siapa ini Arief kan oh brother kok brother gimana sehat Alhamdulillah semoga teman-teman ini mas Arief dari Alumi Inhouse Be iya iya silahkan mas Adip ini kan kami anak-anak muda tadi sempat ngikutin materi yang jendangan kasih mengenai pintu terbuka dan tertutup tadi saya sempat merasakan gimana sih caranya mendeliver materi ini ke anak-anak muda yang mungkin suka nongkrong-nongkrong gitu loh jadi gimana sih kalau tadi kan bahasanya bahasa yang sangat struktur dan mungkin sangat baik gitu tadi saya membayangkan gimana sih caranya untuk menyampaikan materi ini ke anak-anak yang anak-anak nongkrong gitu loh karena di sekitar kantor kami di sekitar lancongan kami juga banyak yang di Mojokerto dan sekitarnya ini banyak yang masih nongkrong gitu loh jadi agak susah juga untuk nyampe ke pintu terbuka dan tertutup seperti itu kalau saya termasuk Mas Arief kalau saya termasuk aliran tugas kita itu bergerak tugas kita itu menyampaikan bahwa kemudian orang itu berubah atau tidak bukan tugas kita itu tugas yang makuasa saya sudah mencoba ini walaupun materi ini baru selesai di desain saya kan orangnya gitu ya saya termasuk orang yang tidak mau menyampaikan kalau saya belum menjalankan saya sudah mencoba ini juga kepada orang-orang kepada anak-anak yang anak-anak muda gitu ya termasuk tadi juga saya ngobrol sama anak saya yang masih hobinya juga dalam orang yang kayak gini kadang-kadang keluar mungkin dengan bahasa yang berbeda mungkin dengan istilah yang berbeda insya Allah apa namanya lama-lama kesadaran bahwa meningkatkan daya tahan tubuh fisik itu makin kuat jadi misalnya sekarang saya ngomong sama anak saya oke nak kamu kuat kamu gak sakit tapi kalau kamu keluyuran kemudian kamu ketularan sama orang lain maka begitu pulang ke rumah kamu akan nularin penyakit buat bapak kamu akan nularin penyakit buat bimu buat mama kamu maka sebenarnya kamu itu berdosa jadi apa namanya apakah kamu tega kalau bapakmu itu sakit gara-gara ditularkan kamu apakah kamu tega kalau kemudian mamamu sakit gara-gara kamu yang menularkan apakah kamu tega apa namanya menularkan penyakit itu kepada kita muda ya kalau enggak kadang-kadang perlu banyak jurus untuk kemudian kita menyadarkan anak-anak muda itu yang ini adalah bahan yang kita siapkan ini adalah bahan acuan aja di lapangan terserah di lapangan terserah ini dari gerakan untuk Indonesia Bebas Corona ini yang ini memang sejalan dengan DNA Academy Trainer yuk kita bicara yuk kita ngomong tenangkan supaya orang itu tidak panik karena panik itu bisa meningkat kematian panik itu membuat tulisan semakin kelemah dan ajak semakin banyak orang untuk meningkatkan ibadah dan juga terbiasa untuk menilarkan vibrasi yang positif supaya kemudian auranya positif kalau tubuh kita ini kuat insya Allah tidak seperti kejadian di Spanyol atau di Itali kemarin dalam satu hari kalau sehat adalah Itali itu meninggal 500 orang lebih di Spanyol lebih parah lagi saya tanya sama dokter yang ahli kenapa mereka itu meninggal karena daya tahan tubuhnya lemah saya tanya apa yang membuat daya tahan tubuhnya lemah salah satunya terbiasa mengkonsumsi alkohol terbiasa istirahat yang tidak teratur dan boleh jadi ketakutan-ketakutan mereka kemudian virus koronya bekerja dengan sangat aktif jadi sekarang tugas kita adalah yuk kita bisa hanya bicara maka kita berkontribusi melalui bicara ini melalui ngajak ini melalui tadi itu yuk kita ajak orang untuk kemudian membiasakan pikiran dan hati yang jernih yuk tingkatkan ibadah kemudian tularkan vibrasi positif nah kalau mas Eka tadi sudah membuat gerakan di mana Palu kalau mau gerakan kita bersama yang kita lakukan ini kita kerjasama sama dompet doa ini oh ini masih tadinya saya minta bersama akademi trainer tidak perlu ada nama saya ya bersama Jamel Ajanin akademi trainer yuk wujudkan rumah sakit lapangan yang tadi itu ya akan dibangun di beberapa tempat di Jakarta boleh kita bareng-bareng berkontribusi di sini mensupport di sini karena ternyata berbagi itu juga itu meningkatkan daya tahan tubuh kita maka kemudian bisa lewat itu htp kita bisa .com dan seterusnya itu atau tidak harus lewat ini ya Anda punya yayasan atau Anda punya orang yang dikenal dan itu melakukan apa namanya program-program berbagi silahkan dilakukan jadi selain dengan ucapan bisa juga kita melalui tindakan mungkin gitu Kang Novi oke tapi Pak Jamil kalau Mas Arief ini aku yakin dia bisa nge-delivery gaya anak belinya keren banget so lanjutin ya brother ya insyaallah kak oke dari soalnya kelihatan sebenarnya dia sudah bisa memperkenalkan anak beli benar benar saya udah tahu udah lihat kok Mas Arief ini keren Pak Jamil oke Pak Jamil masih ada waktu untuk buka lagi pertanyaan boleh boleh sampai 15 lewat 15 kalilah ya oke berarti 5 menit lagi ya yuk sok silahkan teman-teman masih ada 5 menit lagi Rahma dari Aceh Rahma dari Aceh oke Junaidi ini Rahma dari Aceh ya langsung ke Rahma Rampung boleh lah yuk dari asal saya nanti dikasih mas Junaidi dulu silahkan mas Junaidi dulu silahkan oke baik Assalamualaikum Abah Jamil mau menanyakan untuk branding kan mungkin kalau kita personal sendiri untuk melakukan posting dan lain-lain itu kan sepertinya kurang nendang ya gimana kalau misalkan di daerah kami ini kita minta bantuan komunitas-komunitas yang udah brandingnya udah cukup bagus ya followernya udah banyak untuk mereka memposting kegiatan-kegiatan dari kita gitu apakah itu diperkenankan di akademi ini gitu artinya mungkin nanti di posternya itu sendiri ada penambahan logo-logo dari komunitas-komunitas gimana kira-kira apa yang diperbolehkan kan tadi itu misalnya mas Arief sebentar kita lihat tadi kan kan tadi ada pernyataan ini nih ajakan berkolaborasi mencari solusi jadi justru kalau mau berkolaborasi di daerah bersama yang lain juga oke makanya ini supaya kemudian gerakan ini punya kekuatan kalau gak salah politia teman-teman kan diminta untuk ngirim foto kan akan dibuatkan flyer akan dibuatkan poster gitu supaya kemudian nanti kampanyenya kita sama saya ikut kampanye semua ikut kampanye sehingga kemudian aura positif vibrasi positifnya itu menyebar di seluruh Indonesia ini sehingga itu harapannya semakin banyak kita berkolaborasi semakin banyak kita menyebarkan vibrasi itu pasti insya Allah ada efeknya lah gitu ya gitu Mas Yud jadi silahkan berkolaborasi dengan siapapun oke oke gitu ya terima kasih gandeng apa namanya influencer dan apapun itu tuh yang ada di daerahnya untuk ngeramein gerakan ini next Mbak Rahma silahkan Mbak Rahma Assalamualaikum Mbak Be Waalaikumsalam salam kenal Be saya mau cerita dikit ini saya punya pintu terbuka di masa corona ini Be saya tuh udah punya celengan 2 tahun celengan itu tulisannya namanya Mbak Be beneran jadi saya tuh kepingin banget celengan namanya Mbak Be iya bener jadi celengan itu tulisannya Jamil Azaini cuman saya gak bawa karena di kamar jadi saya kepingin banget udah 2 tahun itu ikut kelasnya Mbak Be cuman mungkin belum ketemu gitu masanya dan saya mungkin ini pintu terbukanya saya gitu harus nunggu corona supaya bisa dengerin langsung Mbak Be alhamdulillah pertanyaan saya untuk kita yang di daerah ini mungkin sama aja sih keluhannya dengan dimanapun biasanya keluhannya gak cuman soal panik tentang kesehatannya tapi juga panik dengan rezekinya Be boleh Be minta kiat-kiat khusus ketika nanti kita berbagi vibrasi positif pasti deh ada yang nanya itu gimana supaya bisa tetap produktif dengan rezekinya meskipun lockdown di rumah terima kasih Mbak Be Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kalau saya termasuk yang yakin bahwa kalau kita itu gak panik Insya Allah rezeki akan datang apalagi kalau jalani yang tiga tadi kalau kemudian kita pakai pendekatan spiritual kan orang-orang yang ibadahnya rajin rajin istighfar itu akan dimurahkan rezeki kan kemudian dia semakin bertakwa akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga tiba-tiba ada yang ngirimin apa namanya multivitamin di rumah saya tiba-tiba ada yang ngirim makanan tiba-tiba ada yang ngirim apa itu minuman apa itu yang punya itu yang tadi buat maskur itu ha? mau lawak deh ha? mau lawak bukan kok lupa maskur apa ya ini ada di saya nih apa ini apa itu geje maspur gak ngirimin buat aku maspur saya di baru-baru pengen aja mas dimah iya maksudnya apa bukan deh biosyafa itu ah biosyafa itu apa namanya itu bakteri-bakteri supaya aktif dalam tubuh kita dan saya minum itu alhamdulillah apa kerasa sehat jadi waktu corona masuk itu saya sama istri kok ini badan kita panas ya bahkan istri saya baru cerita itu ini keborokan saya juga kemudian kayak tertusuk-tusuk baru kemarin boleh jadi waktu itu terinfeksi tapi alhamdulillah mungkin sudah lebih 14 hari jadi sudah lewat saya itu salah satunya minum kayak gitu apa namanya tadi cerita apa sampai kalau kemudian kita tenang rezeki akan datang tapi kalau kita panik ya justru malah menjauhkan rezeki nah maka kita meningkatkan vibrasi positif ini dengan mulai pikiran hati yang cernih meningkatkan ibadah menulakan vibrasi insyaallah rezeki akan datang dan rezeki itu kan gak bakal ketuker ya dan insyaallah rezeki akan berlimpah kalau suasana tenang jadi cara yang kita sedang sosialisasikan ini salah satunya adalah juga mungkin jalan untuk mendatangkan rezeki begitu semuanya tenang boleh jadi bisnis jadi lancar boleh jadi begitu tenang orang yang tadinya gak mau nganter ke kita akhirnya jadi nganter kita atau kemudian satu dengan yang lain saling berbagi insyaallah jadi kalau sekarang ini kalau menurut saya yuk kita melakukan dua pendekatan pendekatan profesional yang terpilakan tadi sebab akibat tadi bertawakal yuk kita lakukan terus bekerja terus bergerak untuk mencari peluang-peluang rezeki datang tapi gak cukup cara profesional cara yang kedua adalah cara spiritual yaitu apa? mendekat kepada Allah mendekat kepada Tuhan Yang Maksuasa begitu profesional dan spiritual ini ketemu insyaallah rezeki itu akan datang dan kita tidak perlu panik bahwa Allah Tuhan Yang Maksuasa tidak memberikan reseki kepada kita itu Mas Novi Mbak Rahman terima kasih Mbak Rahman cukup ya Mbak Rahman terakhir jadi Lampung ini dari kota kelahiran iya nanti saya kirimin nanti saya fotoin dipoto siap nanti dipoto oke yang terakhir banget nih dari Lampung tadi udah janji mau ngasih pertanyaan terakhir untuk yang dari Lampung mana tadi dari Lampung Assalamualaikum Kek Jamil Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sam Suri Kek apa kabar Alhamdulillah Kek Masya Allah hari ini saya berbahagia sekali dengar Kek Jamil dalam keadaan sehat dan bisa mendengar suaranya melihat wajahnya Alhamdulillah Kek kemudian sebetulnya saya tadi mau menanyakan materi apa yang mau dibagi kepada masyarakat supaya tenang karena waktu daftar di admin tanya personal brandingnya apa saya gak isi itu tapi menjelaskan kakek ini Masya Allah luar biasa masyarakat brandingnya aktivis partai gitu saya juga merasakan bagaimana ketika pikiran dan hati jernis kemudian ini kesempatan introspeks dan menghasabah diri selama ini barangkali kita suka abai waktu-waktu tidak banyak meningkatkan ibadah memang ini momentum yang Allah hadirkan saya merasa ini Allah hadirkan untuk saya supaya lebih maksimal lagi dalam berbagai hal menjaga kebersihan pola hidup bersidansia dan lain sebagainya tapi secara umum saya sudah bisa tangkap bahwa tiga poin penting ini bagaimana meningkatkan vibrasi positif ini dengan tiga langkah yang tadi sudah sampaikan dari kondisi hati kemudian meningkatkan kualitas diri dan berbagi kepada hal yang positif saya merasakan bagaimana ini menjadi sebuah imunitas yang sangat kuat jadi pertanyaannya apakah materi ini aja kemudian tidak ada materi yang lain atau kemudian nanti akan ada tahapan-tahapan berikutnya apa namanya materi yang berbeda dengan spesifikasi masing-masing dari apa nih dari apa namanya alumni academy trainer itu aja barangkali yang bertanya terima kasih kalau materi materi baku yang kami siapkan adalah ini bahwa nanti mau dikembangkan silahkan mau ditambah sesuai dengan bangsa-bangsa pasarnya kayak mas Arief tadi kepada anak jalanan silahkan mau ditambah buat ibu-ibu dengan materi yang berbeda juga silahkan intinya sebenarnya kami mengajak yuk kita menyebarkan vibrasi positif dengan berbagai cara yang bisa kami siapkan adalah membantu menyiapkan materi ini jadi materi ini silahkan setelah ini Anda presentasikan Anda sebarkan seluas-luasnya dengan tiga ajakan ini kalau misalnya Anda ahli urusan hati boleh gini penjelasan satu diperbanyak ini yang ada aja di kita setelah ini siapa itu ya misalnya gini penyiasat suasana hati itu bisa terlihat kok jadi kalau misalnya istri sama anak saya nanya Pak, Bapak kok wajahnya pucet ya, gak cerah saya baru merenung oh, ternyata hati saya masih gundah gulana begitu kemudian gundah iya begitu gundah gulananya tak hilangkan wajahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati